Ratu Bagus Bambang Wisang Geni Surat Maja menjadi Sultan Banten. Ia dikukuhkan melalui acara maulid akbar dan istigosa di alaman Masjid Banten lama, mendapat protes dari pokja penelusuran sejarah dan aset-aset ex-Kerajaan Islam Kesultanan Banten. Menurut Hanafi Nurzaman, pengukuhan Sultan Banten yang digelar beberapa waktu lalu dinilai ilegal. Hal itu berdasarkan status hukum kesultanan yang sudah terhapus. Selain itu, pengukuhan Ratu Bagus Bambang tidak berdasarkan kesepakatan. Mengingat jika harus ada pengukuhan, maka harus dihadiri oleh zuriat kesultanan, meski Ratu Bagus keturunan Trasultan Muhammad Saifuddin. Mengenai pengukuhan itu adalah tidak sah menurut hukum. Karena alasannya satu, status hukum kesultanan Banten itu sudah terhapuskan sejak tanggal 21 November 1808 pada zaman era penjajahan Belanda, yang waktu itu gubernur jenderalnya adalah jenderalis. Seperti diketahui dalam salinan putusan pengadilan agama serang September 2016 disebutkan, Ratu Bagus Bambang Wisanggeni Surat Maja Mba Bin Ratu Bagus Abdul Mugni Surat Maja Bin Ratu Bagus Mariono Surat Maja Bin Pangeran Timur Surat Maja Bin Sultan Maulana Muhammad Saifuddin adalah Sultan Banten berdaulat terakhir sebagai pemilik. Pertalian darah terkuat yang memiliki hak wari sebagai penerus kesultanan Banten. Dan beberapa waktu lalu, Ratu Bagus dikukuhkan menjadi Sultan Banten pada acara Maulid Akbar dan Isti Gosa di halaman Masjid Agung Banten Lama. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.